Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keempat, latar belakang ASEAN Dan yang kelima, daftar negara anggota ASEAN Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian untuk komen, like, dan subscribe channel kami supaya mendapatkan info terupdate Pengertian ASEAN ASEAN, atau yang sering disebut dengan PERBARA, merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations Merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara Yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok 5 negara pendirinya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand 2. Pendiri Negara ASEAN Ada lima negara pendiri ASEAN yang terdiri dari 1. Indonesia, dimakili oleh Adama 2. Esfrajaratna, dari Singapura 3. Tun Abdul Nasad, dari Malaysia Yang keempat, Narsis Koramos, dari Filipina Yang keempat, Narsis Koramos, dari Filipina Yang keempat, Tanat Homan, dari Thailand 3. Arti Lambang ASEAN ASEAN memiliki lambang yang terdiri dari 10 padi dan berwarna merah dominan, kuning, putih, dan biru Arti Lambang ASEAN Warna merah melambangkan semangat dan dinamisme Warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan Warna kuning melambangkan kemakmuran Warna putih melambangkan kesucian 10. Batam padi yang terikat melambangkan 10 anggota ASEAN Dan yang terakhir, Celingkaran melambangkan persatuan anggota ASEAN Yang keempat, Latar belakang dididikannya ASEAN Terdiri dari beberapa Yang pertama, adalah persamaan letak biografis karena sama-sama di Asia Tenggara Yang kedua, persamaan budaya Yang ketiga, persamaan nasib karena pernah dijajah oleh bangsa lain Selain negara Thailand Yang keempat, persamaan kepentingan di berbagai bidang Dan yang kelima, adalah persamaan ekonomi Yang merupakan negara agraris Angkota ASEAN terdiri dari 5 negara pendiri dan 5 negara tambahan 5 negara pendiri itu masuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 Negara itu adalah Indonesia Yang merupakan negara pendiri 2. Singapura negara pendiri Malaysia Negara pendiri Filipina Negara pendiri Dan Thailand Negara pendiri Lima negara tambahan lainnya terdiri dari Yang pertama, Brunei Darussalam Masuk pada ASEAN tanggal 7 Januari 1984 Yang kedua, negara Vietnam Masuk tanggal 28 Juli 1995 Tiga, negara Laos masuk ASEAN tanggal 23 Juli 1997 Persamaan dengan negara Nyanmar Yang pada saat itu bernama Burma 23 Juli 1997 Dan yang terakhir, negara 4 Wajah masuk ASEAN tanggal 16 Desember 1998 Jika pernah kaat, silahkan share video ini ke teman-teman Dan subscribe channel kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah